Selamat menikmati. Ditambah hemusan angin yang kencang, membuat kobaran api semakin besar. Bahkan diperkirakan hutan yang terbakar bisa semakin meluas hingga ke kawasan Padang Savana. Kita kendalanya, anginnya cukup kencang. Jadi api mudah membesar. Kedina ada berapa hektar yang diutup lagi? Untuk perkiraan tadi koordinasi sama teman-teman di MTS yang punya wilayah, ada kurang lebih 2 hektar. Untuk potensi merambatnya, meluasnya bisa mengarah ke arahan jantur. Selain itu? Selain itu yang sisi sebelah selatannya itu sudah di penanggulang ini dengan cara diskap. Jadi biar tidak meluas ke seperang, biar apinya tidak meloncat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Namun hutan TNBTS di kaki Gunung Semeru tersebut banyak mengering akibat musim kemarau.